Intro Tim Kampanye Nasional atau TKN Direktorat Hukum dan Advokasi Paslon Presiden nomor urut 01 menyelenggarakan diskusi publik yang dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama. Dengan tema menakar kuantifikasi pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif atau TSM, acara diadakan di Hotel Akasia Keramat Raya Senen, Jakarta. Diskusi ini dihadiri oleh tiga orang narasumber, yaitu Dr. Teguh Samudera sebagai pakar hukum pidana, Sigit Pamungkas sebagai pakar pemilu komisioner KPU 2012-2017, dan Dr. Heru Widodo, pengamat hukum. Dalam sambutannya, Direktur Hukum dan Advokasi TKN mengatakan bahwa diskusi ini memiliki tujuan memberikan penerangan kepada publik untuk menjawab tentang tuduhan kecurangan pemilu, apakah penolakan hasil pemilu merupakan hak demokrasi atau justru pelanggaran pidana. Diskusi ini juga merupakan bagian persiapan dalam menghadapi kemungkinan gugatan pihak BPN Paslon 02 ke Mahkamah Konstitusi. Para narasumber sepakat mengatakan bahwa tidak mudah untuk membuktikan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu dibuktikan dengan penolakan bawaslu terhadap gugatan pelanggaran pemilu secara TSM yang selama ini dilontarkan oleh pihak BPN Paslon 02. Terkait dengan hal tersebut, para narasumber mengatakan penolakan pemilu bisa merupakan hak demokrasi, sejauh dilakukan dengan koridor yang ada. Sebaliknya bisa juga merupakan pelanggaran pidana jika dilakukan tanpa bukti yang kuat dan dengan cara-cara inkonstitusional. Jadi yang perlu dicermati pertama adalah perkara PHB di lingkar itu istimewanya adalah mengandung unsur self-corsi. Jadi maksudnya apa? Begitu ada pengumuman KPU secara nasional, kemudian ada SK KPU tentang proyek hasil secara nasional, kemudian dalam tanya waktu tiga hari didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, maka secara hukum SK itu di-hold, tertunda pelaksananya. Jadi begitu ada pengumuman, kemudian SK KPU itu menjadi belum bisa ditindaklanjuti dengan penetapan pasangan calon terkini. Itu yang pertama. Jadi manakala dengan waktu tiga hari, kita mendengar pembicaraan dari pasangan kosong buah tidak akan menunjukkan keberatan kemahkamah Konstitusi, maka benar kakak KPU ya, Mas Arief bilang setelah tiga hari KPU bisa menetapkan pasangan calon terkini. Kita buka puasa pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.